Pertugas gabungan dari Satres Kripolresta Padang bersama Polsek Padang Timur, Padang Selatan dan Polsek Padang Barat bergerak cepat menuju rumah korang tua F. Pelaku begal di desa Belimbing, Kuranji, Kota Padang. F yang tahu kedatangan petugas berusaha kabur ke belakang rumah. Tidak mau pecolongan, aparat pun menembak kaki pelaku begal sadis ini. F dikenal sebagai Raja Begal di wilayah Kota Padang. Ia langsung digelandang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat pengobatan sebelum dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses hukum. Pelaku merupakan buronan dari 4 Polsek dalam kasus pembegalan, curanmor dan pencurian dengan pemberatan di 15 lokasi. Pelaku ini memang banyak laporan polisinya atau laporan kabur dari masyarakat hampir di seluruh wilayah hukum Kota Padang. Dan pelaku ini memang terkenal sebagai Raja Begal di Kota Padang. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, pelaku melakukan pelawanan dan berusaha untuk melakukan diri, sehingga kita melakukan tindakan tegas dan terukur agar pelaku bisa kita lumpukan. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman menghormat penjara 9 tahun. Terima kasih sudah menonton!